nah beberapa kali kesini jadi ketagihan karena sedap ya nanti pokoknya jam berapa ya? jam 5 yuk ya? iya jam 5 boleh buka sampai jam 10 ada berapa lapu berada yuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, wah banyak banget tuh tapi laka pelangi yuk ya? warung apa yuk? warung apa namanya? warung busapa? iya nanti pakainya bonggol jati bonggol jati bu minah ya? oke jadi kita pesen ini bu kuduk 1 kuning 1 yang polos 1 ya bu ya? iya karena ada 3 jenis di sini nih kita terkenal iya depan apa? sedepan bodon jati iya depan madrasa ya bu ya madrasa sabidur buda semarun kalau yang biasa harganya berapa bu bu? nggak pakai telur dadar bu? ini polosi biasa 5 ribu oh 5 ribu kalau kita senangnya pakai ini bu? pakai dadar semua pakai dadar kalau pakai kalau ada tambahan semuanya telur iya 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 sama ikan nanti paling paling ini 12 ribu oke ini pakai ini bu? keluban keluban kalau nasi kuning enaknya pakai keluban ya bu ya? teri ya? teri ya? teri ya? teri ya? teri ya? teri dia kasih ini bu apa? kering 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 sama mie ya bu ya? mie terus kasih kentang sedikit bu nah segini berapa bu? kalau segini sepursi 8 ribu ini 8 ribu ya? oke berarti bikin yang uduk ya bu ya? sama yang putih ini jadinya jualan sebelah utara tadi ya bu ya? berarti belum ada setahun ya bu? belum baru kemarin pas puasa ya? udah 12 tahunan kalau di rumah oh tadinya jualan di rumah terus pinggir jalan akhirnya ya bu ya? tadi polo satu ya ini uduk bu nah kalau makan panggol jati ini yang ada di balapulang bu terus di selawi selawi kalau nggak salah warungnya yang hadap selatan pinggir jalan makan trotoar depan tambun betul terus kayaknya nggak ada lagi di berbus ya bu ya? ini berarti teri 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 ya iya di berbus kayaknya baru di sini ketang-ketang kalau di balapulang kan jualannya pagi bu iya terus kering bu kering pakai kuahnya ini bu tahu terus dadar tinggal yang putih ya bu ya pakai sambel ikan asin nggak ikan asin nggak kalau ini berapa bu yang ini bu? kalau ini Rp13.000 Rp13.000 satunya nasi biasa jualan jam 5 sampai jam berapa 8 habis ya bu? jam 10 ok paling malam jam 10 paling malam jam 10 sama bu kering dadar kemudian mie kasih kuah kentang ini ada berapa menu sih bu? mie telur ikan bandeng sate ayam are cengkol cengkol ya ini pakai telur sambel pakai? sambel oh dulunya warteg kan ya bu ya? jualan warteg apa? warteg sendiri atau ikut orang? nggak pernah ikut orang oh dulunya bos warteg ya ternyata ya? kecil-kecilan berarti sama bu yang panggol jati di jalan KS Tubun itu kan eh KS Tubun betul ya? jalan apa ya? itu sebenarnya baru buka dari kemarin ke baru berapa tahun iya puasa bu pas covid pas covid kalau saya tanya dia dari anak saya kecil sampai pada sekolah tadinya di rumah di rumah ya? iya itu yang itu pas covid ada soto ada lengkap ada sop lengkap ibu ya? pagi berarti pagi nggak malem tadinya cuma kan berhubung anak saya tadinya sakit tersiap ada yang mau berikan pada tangan akhirnya saya inspirasi ya buka kayak gini ya bu ya iya sebenarnya pada lama-lama nggak jual ya? bener disana setelah setelah covid apa ya? baru buka bu yang di Slawi iya 3 tahunan 3 tahun pernah aku sering kesukur soalnya saya pernah ngobrol sama yang punya iya kalau posnya Tegal itu Andriani depan rumah sakit kalau yang ngambil gaun ini itu satu paket oh iya 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 dari Slawi itu mbak kalau nggak salah mbak Tia terus dari Tegal 1 3 orang tiga orang mantap gorengan 5 gorengan 5 tempe 3 bakwan 6 eh bakwan 3 tempe 3 wispun 6 bu daunnya dari mana Raja ku sih bu? apa dari Margasari? dari Margasari Margasari ya jadi berapa bu? berarti 13 kali 2 26 26 sama 8 berarti 26 berarti 34 sama 60 40 oke makasih nah barusan kita tadi pergi di Omaron ya dekat rumah kita beli ini lho nasi ponggol jati ternyata ini satu bos ngambil daun jatinya sama yang di Slawi sama balap pulang diberkut cuma ada satu orang ada yang jual beli gorong jati iya dan ternyata murah banget ada sih yang 8.000 ada yang 9.000 13 isinya apa kita beli yang uduk kita beli juga yang nasi putih dan nasi kuning mas udah makan dulu mas udah ini apa apa udah itu iya yut 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 buka kb buka kb sekanya ini secuil lihat oh kurang masih ini sekanya secuil banget banyak secuil banget secuil banget gimana tumpen loh ini emang uduk ada yang putih ada yang uduk ada yang uduk uduk ya gorengan ini kuning ini enak ini enak putih ini enak eti yang kuning nih oh gak biasa nasi kuning yang tapi gak ada telur kan eh gak ada telur ya gak ada telur ya gak dikasih telur lupa ini putih ini putih ternyata matasan kunya eti murah 8 Ribu itu sih gitu karna gak ada telurnya no blog moursuri yuk biasa ber cousara gimana no enak ya no Bener, Kang Handri juga setelah beberapa hari jadi langganan disini terus, jadi kangen sama makanan ini Makanan lo ketik nasi kuning jadi ada kelubahnya Kang Yang minta Kang Handri tadi Yang kamu makan ini 8 ribu Tantosan tadi kok murah gitu ya, ternyata 8 ribu rupiah Ternyata telurnya ketinggalan Bismillahirrohmanirrohim Mantep banget tuh Itu ada beberapa lawuk, yang pertama ada ini, teri sama kacang, kemudian ada emi, kemudian ada keluban, ada apa lagi no? Ada kentang Ada kentang juga, mantep Wow, kalau yudah banget nih Kalau yudah yang polos ini Bener disini enak-enak kulinernya di daerah kita ya no? Aku baru tahu ternyata ada desa ini sumpah Kenapa? Kenapa? Kenapa Mbitan? Baru tahu kalau ada desa ini Baru tahu kalau ada desa Pemaron gitu ya Tuan ya Desa, di dalam desa nih Di dalam desa Ya lo, desa nih Di dalam desa Searah gitu lah, tapi disini beda-beda Searahnya beda-beda Desa di dalam desa Pemaron Yang kali mati Iya, iya, iya Baru tahu Kalau Kang Handri sukanya yang uduk no? Terus dikasih sama ini, apa? Keri dan kentang Terus sambel Udah enak no? Tanpa telur pun udah gurih Gimana Tan? Enak Tan? Enak banget Jualannya ini jam-jam segini no? Antara jam-jam 5 sampai jam 10 Pertama kali beli, narketik Betul Itu gak sengaja kalau malam kamu lapar Emak enti maksudnya bukan narketik Itu gak sengaja awalnya kan? Karena malam-malam kita tuh lapar Jadi kita berhasil keluar ternyata enak Dan ternyata no? Orangnya juga sama dulu pernah Bikin wardek warung tegal di Jakarta Terus pulang Berarti hampir sama dengan yang punya ini no? Nasi punggol selawi Itu kan sama-sama wardek juga Yang pernah kita wawancarai Kenal dia juga no? Wow Jadi gurih, double gurih no ya? Karena ada dari kentang dan telurnya Ternyata enak banget Yang mau beli Diberbus memang jarang yang orang jualan pakai daun jati Kamu bisa langsung aja ke desa Pemaron itu Berarti di pasar Terlangu belok kiri Kalau dari arah utara Kalau dari arah selatan belok kanan ya Pasar Terlangu kurang lebih Sekitar berapa? 100 meter ya Deket puskesmas kesana lagi ya Deket belakang desa ya Minum kesukaan no keti Saya tawar angin Tadi kok ada es ini ada teh poti Gimana no keti? Dua-duanya kak Mas Yudha itu sama kak Nana Ini pulangnya disuruh beli nasi Kamu beli nasi buat embah Nggak tau sih saya sih tadi baru pulang Kalau disini ternyata ada yang makan sekarang Karena banyak kuliner-kuliner yang baru Yang enak-enak Terjangkau banget lah Itu yang 13.000 itu yang punya Mbak Intan ini Ini 8.000 Mas Yudha juga kayaknya 10-11 Mas Andi Mas Andi Enak subara Tapi banyak lah Banyak banget Mbak Tami bebas loh Kirain tadi Kirain tadi enggak Bapak Dadoyan makan Eh malah belinya tiga Habis semuanya Nanti ke sana lagi Tapi biasanya udah pada habis kan Wah mantep tuh Wah sudah udah habis dulu Tinggal Kak Nana sama Nang Eti Tuh yang Lagi makan Nasi Ponggol Jati Jadi bilanya banyak Ada pakai uduk Ada pakai nasi kuning Sama nasi putih biasa Kalau kita ditegal kan Panyanya Hanyanya Hanyanya Nasi putih Sekarang omolnya susah Ngomongnya Liput Wow Mas sudah habis makan Mau kemana Mas sudah Lupa caranya itu Lupa terakhir Mama Mana Mana Tinggal dikit lagi Pada makanya Alhamdulillah Ternyata Nggak usah jauh-jauh Kulinernya Masih di tempat tinggal kita Tadi namanya Busa apa ya Bu Minah Karena disitu Nggak ada tulisan warungnya Warung apa Karena pakainya Gerobak mirjalan ya Dan yang Menarik lagi Disampingnya Ada jualan donat Sama jualan apa Mochi ya Sama ini Sama gemblom Sebelah kulau Sebelah baratnya Alhamdulillah Bersambung Kalau puasa Iya Puasa Kang Hantri belum nemuin Nggak Bulan puasa kemarin Kang Hantri belum nemuin Kuliner ini Nemuin tapi Nggak nemuin Tapi ini beli launya Aja dulu ya Kiren nggak enak Kiren nggak enak Karena dulu jualannya Itu pake meja Pinggir jalan Nggak pake gerobak Enak Mantul Enak Mana sih Itu Mantul Tidak Pamit Ditutup Tantai dulu ya Ini Mbak Intanya Udah ditungguh Mau Mbak Intanya Eh Mbak Nana Tetap ikut Perjalan kita Di channel Youtube Nanti bersama Kan hantri dan anak Nggak lupa like Subscribe Comment Dan pencet lonceng Notifikasinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan dilanya memang Seratusan Lagi ya Terus ini Kang Hantri mau makan Apa ini Beli lagi Raja 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 Raja